Terus-terusan ya, berarti 6 jamnya dihitung dari mana? Dihitung pada waktu hari ketiga setelah hujan berhenti atau bagaimana? Ini satu syaratnya. Kemudian yang kedua, curah hujannya harus di bawah 100. Sementara kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini, curah hujan kita di atas 100, bahkan mencapai 200 dan 300. Ini tentu sudah pasti akan terjadi dampak hujannya lebih tinggi, apalagi dengan perkiraan BMKG Lanina nanti. Kacau! Ketua Frasi Green Race sebut banjir Jakarta tidak perlu dibesar-besarkan, ditulis oleh Shardy. Banjir mulai terjadi di sejumlah kawasan di Jakarta. Hingga saat ini menurut Data Badan Penanggulangan Benjana Daerah atau BPBD, ada 13 RT di beberapa kelurahan di wilayah Jakarta Timur yang terendam banjir. Di Kelurahan Lubang Buaya, ada satu RT yang terendam banjir dengan ketinggian 40 cm akibat luapan dari kali suntar. Di Kelurahan Cipinang Melayu, BPBD mencatat ada 9 RT yang terdampak banjir dengan ketinggian 40-55 cm, juga karena luapan dari kali suntar. Sementara di Kelurahan Cipinang Muara, ada 3 RT yang terdampak banjir dengan ketinggian 40 cm, juga karena luapan kali suntar. Pertanyaannya adalah, mana klaim bombastis dari Anies yang bilang banjir kering dalam sehari? Mana target yang katanya 6 jam banjirnya surut? Suma itu hanya lip service dengan rangkaian kata-kata indah yang hanya enak didengar. Target 6 jam, tapi ada syarat curah hujan sekian-sekian. Ibarat produk dijual dengan harga murah, promo heboh, dan diskon gila-gilaan. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku yang memberatkan. Sama aja Boang Dong, ketua fraksi Green Red DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menilai banjir yang merendam sejumlah daerah di buku kota pada Senin kemarin bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, wilayah yang terendam pada hari Senin itu adalah daerah yang memang rawan banjir meski intensitas hujan rendah. Kalau kita lihat wilayahnya, wilayah yang memang rawan banjir, walau curah hujan intensitas rendah atau sedek, sudah pastikan banjir. Jadi sepertinya bisa dibilang itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan masalahnya, kata Rani. Kalaupun perlu waktu beberapa jam untuk surut, mungkin memang diperlukan waktu untuk proses pengaliran air ke tempat semestinya. Sehingga terkadang menjadi tergenang dulu sebentar untuk menanti proses airnya berjalan. Di musim hujan, memang pastinya risiko terjadi banjir itu pasti ada, katanya lagi. Bagus sekali, statement Rani ini. Apakah mau membela wagup DKI karena sama-sama dari partai yang sama? Dilihat dari caranya ngomong, tampaknya rumahnya tidak pernah kebanjiran. Makanya bisa bilang banjir bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Ibarat orang yang kaya bilang orang miskin lapar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Coba kalau rumahnya kebanjiran 3 hari dan harus ngungsi dan pindahkan barang-barang rumah, pasti orang ini akan bicara lain lagi. Mungkin bakal marah-marah mengutuk gubernur yang tidak becus kerja. Kalaupun gubernurnya satu kelompoknya pasti hanya marah-marah dalam hati, mengutuk dalam diam, hehehe. Sudah tahu wilayah yang terendam banjir memang langganan banjir, tapi kenapa tidak dilakukan sesuatu untuk mencegahnya? Bukan masalah durasi banjir mau diperpendek, tapi buat supaya tidak banjir lagi. Tapi apa yang dilakukan Anis? Malah bilang tidak perlu dibesar-besarkan. Mulut Anis tuh yang terlalu besar, bikin target yang terlalu tinggi dibandingkan kemampuannya. Jadinya heboh begini, pajar dong publik menuntut target yang dibuatnya sendiri, dia yang bikin target tapi tidak tercapai. Lantas Gerindra minta ini tidak perlu dibesar-besarkan, konyol. Jadi maksudnya kita harus diminta memaklumi. Kalau wilayah tersebut rawan banjir dan tidak perlu dihebohkan, anggap saja itu sudah takdir dan tidak perlu lakukan apa-apa agar ke depan tidak terjadi lagi. Kok minta dimaklumi? Ini ibarat ada gubernur yang dulu minta warganya berdoa agar tidak hujan deras sehingga tidak terjadi banjir. Tidak solutif, lantas bikin pernyataan ngawor dan lojo. Sudahlah akui saja kalau pemimpin DKI saat ini tidak mampu mengatasi banjir, semua wacana hanya basi. Saat dimintai alasan, hanya jawaban normatif yang keluar. Tidak perlu berharap banjir akan berkurang drastis kalau proyek besar penanganan banjir tidak masif dilakukan. Cuma sekedar gerbek lumpur? Terjumah! Bahkan kemarin saya ada lihat sebuah video, entah benar atau tidak, memperlihatkan seorang warga yang berjalan di sebuah jalan yang tergenang air setinggi mata kaki. Di video itu, dia tunjukkan beberapa sumber asapan yang tidak berfungsi sama sekali. So, mau gimana lagi? Mungkin ada baginya pasrah saja ketimbang berharap terlalu banyak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was-was Demokrat Dendam Kesumat Ana Setelah Bebas Ditulis oleh Anto Cahaya Pada tahun 2022 nanti, rupanya bakal cukup banyak peristiwa yang menyita perhatian media dan rakyat Indonesia. Sejauh ini apa saja yang kira-kira sudah nampak dalam radar kita? Pada tahun 2022, selain lengsarnya Anies Baswi dan sebagai gubernur DKI Jakarta, ada pula perhilatan MotoGP Distribuit Madalika. Kemudian Formula E yang sisakan banyak tanya. Tuan rumah KTTG20 di Bali dan tidak ketinggalan bebasnya sosok Anas Urbaningrum, mantan ketum Partai Demokrat. Anas akan bebas dari lapas suka miskin pada tahun 2022. Yang bebas 6 tahun lebih awal setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukkannya. Lantas apa makna bebasnya Anas? Bukankah ia seorang koruptor yang telah terbukti berhianat pada duit terakhir? Siapa juga yang akan peduli? Eh, tunggu dulu. Sosok Anas Urbaningrum ini berbeda dengan tokoh yang lainnya meskipun ia dicap sebagai seorang koruptor jika dibandingkan sosok yang lainnya. Jika sosok lainnya rata-rata habis sudah karir politiknya tapi rupanya tidak dengan Anas yang mantan ketum demokrat ini. Ibarat seorang petinju meski sudah di TKU lawan dan dibuang, ia masih memiliki nilai jual. Terbukti sampai detik ini Anas masih memiliki loyalis yang tinggi meski masih di dalam penjara. Nah, sejujurnya ini bikin saya tepok jidat. Jidat teman tapi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah pasti dijap koruptor masih digendroni oleh sekelompok orang? Wah, ada apa ini? Dari berbagai riset kecil-kecilan kemudian membuat sebuah kesimpulan. Jika seorang Anas Urbaningrum masih sedikit memiliki magnet elektoral, setidaknya di sirkel kelompok mereka dan diduga ada sejumlah agenda untuk partai yang pernah membesarkan namanya sekaligus menghantarkan dirinya ke penjara. Lantas, apakah setelah bebas nanti Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik? Seperti yang sudah saya singgung di atas, Anas Urbaningrum dikenal sebagai mantan ketua umum Partai Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tidak lama setelah pertelapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Partai Demokrat. Anas rupanya akan kembali ke kancah politik tapi terbentur dengan undang-undang yang berlaku. Dia bisa bebas berpolitik atau masuk sebagai pengurus partai setelah terhitung 5 tahun dari masa bebasnya. Dengan demikian, maka hak politik Anas Urbaningrum baru pulih pada tahun 2027 nanti. Maka rentang waktu selama 5 tahun tersebut besar kemungkinan ia akan berada di balik layar. Nah, di sisi inilah, sosok Anas Urbaningrum bakal mainkan kartu traf. Siapa? Gen partai mana yang bakal dibidik? Perlu diketahui loyalis Anas salah satunya, IGD Pasek Swardika atau GPS, rela keluar dari Hanura dan telah mendirikan sebuah partai dengan nama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Bahkan GD Pasek mengaku sampai minta doa dan restu Anas sebelum membuat partai. Ini mengisyaratkan sosok Anas Urbaningrum masih sangat diperhitungkan dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Partai PKN diinisiasi seluruhnya oleh loyalis Anas. Apakah PKN kelak benar-benar menjadi kebangkitan Anas? Setidaknya dalam 5 tahun ke depan, Anas melalui belakang layar sedikit-sedikit membangun kekuatan.